Hai Hai guys assalamualaikum selamat datang kembali di acara masak-masak kita sebenarnya ini acaranya abal-abal itu ya bukan masak-masak beneran maklum masih amatilah Oke jadi kali ini aku akan buat menu spesial yakni korean ekrol kalau istilah kerennya tamagoyaki cuman ya kali ini resepnya enggak seperti tamagoyaki seperti biasanya karena aku akan bereksperimen buat ini tuh apa ya ala-ala fusion gitulah fusion menu Indonesia jadi nanti si telurnya akan aku campur dengan tahu penasaran kan jadinya seperti apa tonton terus ya videonya tapi ini bagi yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau langganannya ya langsung kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ini jadi aku akan pakai tiga butir telur terus ada juga dua tahu selanjutnya kita juga akan pakai daun bawang bawang prema dan bawang terus juga satu buah wortel selanjutnya saya juga akan menggunakan bumbu penyedap rasa kemudian ada susu full cream nanti dipakai dikit aja sama ada juga tepung terigu nanti juga hanya dipakai satu sendok lah gitu selanjutnya kita juga ada minyak goreng pertama-tama kita akan potong-potong kecil terlebih dahulu bawang serta wortelnya nah ini tahunya juga akan saya potong-potong kecil biar agar apa ya biar mudah dicacah ini saya akan pakai manual chopper jadi kalau kalian mau potong-potong sendiri pakai pisau kecil-kecil gitu bisa cuman aku biar cepet aja ya pakai chopper gini biar enggak terlalu lama nah kalau pakai blender blender juga bisa tapi kan blender itu terlalu halus banget gitu bisa sih maaf ini aku potong-potong kecil lagi soalnya tadi pasti Pak dipasang di chopper kayaknya terlalu berat gitu kan jadi sebaiknya lebih kecil lagi kalau mau pakai chopper manual nah kita lanjutkan masukkan ke alatnya kemudian kita tarik-tarik jadi ini hemat listrik ya guys pakai manual gini sehat juga bisa sambil olahraga seperti yang terlihat ini hasilnya bisa halus juga nah ini nah kalau sudah berarti kita lanjut ke tahap berikutnya kita pecahkan 3 telur yang sudah disiapin tadi lalu kita kocok-kocok ya sampai rata selanjutnya kita tambahkan sekitar tiga sendok susu full cream dan juga satu sendok makan tepung terigu untuk bumbunya saya cukup dengan penyedap rasa ya lalu lanjut kita kocok-kocok sampai tercampur rata selanjutnya kita masukkan tadi tahu campuran tahu yang sudah dihaluskan kocok-kocok lagi kita aduk aja sampai tercampur rata nah kalau sudah kita rata ini berarti adonannya siap untuk kita goreng ya untuk goreng kita siapkan wajan atau teklonnya nah ini kita kasih minyak sedikit kalau kalian punya kuas dikasih mentega gitu aja juga bisa ya nah baru kita siap goreng telurnya set uang aja lalu ratakan di teklonnya seperti ini nah kemudian tunggu sebentar kalau udah agak mateng bagian bawahnya baru kita mulai menggulung namanya juga ekrolannya jadi digulung nah ini meskipun sobek-sobek lanjut aja nggak usah khawatir kita gulung nah ini bentuknya seperti ini kalau sudah baru kita tiriskan kalau sudah kita lanjut goreng lagi sisa telurnya ya ini masih ada satu lagi nah kita tuang terus kita ratakan nah kalau bawahnya sudah agak-agak mateng gitu baru kita mulai menggulung nah ini sebenarnya kenapa kelihatannya mudah pecah karena kan pakai tahu ya kalau kalian nggak pakai tahu Mas harusnya bisa lebih lebih gampang gulungnya nah ini kita gulung-gulung aja seperti ini kita gulung kalau yang kau tamagoyaki aslin bisa ditambahin adonan lagi nih depannya jadi lebih tebal gitu kalau aku cukup satu kali aja lah nah seperti ini udah jadi berarti kita tiriskan dari tiga putih telur dan dua tahu tadi ini aku dapat tiga roll ya tiga roll telurnya ini setelah itu baru kita sajikan dengan dipotong-potong kita iris-iris aja jadi seperti ini guys nah ini sudah jadi ya kita potong semua tadi nggak usah khawatir dengan bentukannya ya yang penting kan ini bisa dimakan dan enak dan genyang pokoknya percobaan kita berarti jadi guys eh tofu egg roll nah kalau kalian mau coba juga bisa oke guys terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video masak-masak berikutnya wassalamualaikum